Hai Sobat Inspira, kalian tau gak sih ternyata Museum Post Indonesia punya sejarah yang menarik loh, yuk kita simak. Museum Post Indonesia yang terletak di Bandung ini sudah berdiri sejak jaman Hindia Belanda. Tepatnya pada tahun 1933, awalnya bangunannya didesain oleh dua arsitek Indonesia ini yang dinamakan Post Telegraph dan Telepon atau PTT. Pada saat pindah kekuasaan dari pihak Indonesia ke Jepang, barang-barang serta koleksi di museum ini tidak terawat dengan baik. Hingga tahun 1980, Perumpos dan Giro membentuk panitia untuk merawat dan memperbaiki barang-barang, serta koleksi yang bernilai tinggi di museum ini. Pada hari bakti Postel ke-38, Museum PTT akhirnya resmi berubah nama menjadi Museum Post dan Giro. Peresmian ini dilakukan oleh Ahmad Tohir, Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi Menpar Postel pada saat itu. Museum ini memiliki beberapa ruangan yang terpisah, yang setiap ruangannya menyimpan koleksi benda post yang masih terawat, Sobat. Itu dia sejarah dari Museum Post Indonesia yang ada di Bandung. Hai Sobat Inspira, kalian tahu nggak sih alasan mengapa Bandung disebut sebagai Paris van Java? Berdasarkan buku yang membahas awal turisme modern di Hindia Belanda, karya Bapak Ahmad Sunjayadi yang terbit pada 2007, munculnya julukan Paris van Java berkaitan sangat erat dengan perkembangan pariwisata di Hindia Belanda. Hindia Belanda pun juga mengikuti pemeran pariwisata di sejumlah negara, seperti di London, Paris, Wina, dan utamanya di Exposition Universal di Paris. Bandung berperan sebagai Parisnya Pulau Jawa yang muncul karena menjadi pusat gaya busana. Saat itu, kota Bandung memiliki fashion style yang sangat identik dengan Paris pada era 1900-an. Tidak hanya itu, arsitektur di Bandung menerapkan art deko sebagai acuan pembangunan gedung yang sangat mirip dengan Paris. Karena itu, julukan kota Bandung sebagai Paris van Java kemudian terus diwariskan turun-temurun hingga sekarang yang menjadi pusat wisata dan busana di Jawa. Itu dia alasan mengapa Bandung disebut Paris van Java yang mungkin kalian belum ketahui ya, Sobat. Hai Sobat Inspira! Kalian tahu nggak sih, Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 loh. Yang berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Selain itu, Stadion Jawa Barat juga masuk ke dalam daftar U17. Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir menuturkan bahwa pihaknya telah menjalin hubungan dengan FIFA terkait pengajuan stadion tersebut. Enam venue tersebut yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno atau biasa disebut Stadion GBK, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Sriwijaya, Stadion Manahan, dan Stadion Kapten Iwayandikta. Tapi, untuk Stadion GBK sudah dipastikan tidak bisa dipakai venue Piala Dunia U17 2023. Pasalnya, Stadion GBK telah dibuking untuk dipakai konser court play dalam waktu bersamaan. Maka dari itu, PSSI mengajukan Jakarta International Stadium atau GIS sebagai penggantinya. Dan untuk Stadion yang ke-8, Bapak Erick mengatakan berada di dekat Jakarta. Akan tetapi, belum ada info selanjutnya. Bapak Erick mengatakan bahwa nantinya FIFA akan datang ke Indonesia untuk meninjau langsung lapangan stadion yang telah diajukan PSSI. Itu dia sekilas info untuk Piala Dunia U17 yang akan diadakan di Indonesia. Hai Sobat Inspira, kalian tahu nggak kira-kira fungsi dari seni wayang itu apa ya? Yuk kita bahas. Wayang merupakan salah satu seni budaya tradisional Indonesia yang sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat. Secara umum, wayang diartikan sebagai boneka yang meniru orang atau biasanya wayang diciptakan dengan sifat yang dimiliki oleh sang tokoh tersebut. Pada awal peradaban, wayang ditunjukkan sebagai pemujaan roh leluhur. Itu sebabnya, wayang dulunya dianggap memiliki kekuatan magis dan sakral. Fungsi wayang pun mulai bergeser setelah masuknya agama Islam ke Nusantara. Dan wayang pun menjadi media penyebaran Islam yang dipakai oleh para wali Songo. Wayang juga mengandung nilai-nilai etika, budi pekerti, dan moral cerita yang dapat dijadikan suatu manfaat bagi pendidikan. Dan yang terakhir, wayang dapat dijadikan hiburan rakyat seperti yang biasa ditampilkan secara tradisional di modern sampai saat ini. Itu dia fungsi dari penampilan seni wayang yang mungkin belum banyak orang ketahui ya Sobat. Makin tahu makin banyak ilmu hanya di Mau Tau Gak? Terima kasih telah menonton!